Inilah tiga titik longsor pada talut Jalan Tol Ruas Pemalang Batang di kilometer 321 yang berada di desa Kelang Depok, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang. Longsor pada bagian fondasi membuat rongga di bagian bawah Jalan Tol. Selain longsor, Jalan Tol juga mengalami retakan dengan diameter kurang lebih sepanjang 10 meter pada sisi jalan atau arah Semarang menuju Jakarta. Retakan ini pun menganga dan ambles sehingga sangat membahayakan bagi para pengguna jalan. Menurut warga, longsor terjadi pada saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut beberapa waktu lalu. Material longsoran tanah dari talut Jalan Tol juga sempat menuntut badan jalan lingkar antar desa sehingga mengganggu akses warga. Bahaya, lucin banget ini. Yang parah malas belah sana, yang belakang barat, yang dekokan. Sudah ada perbaikan diri pihak tol belum, atau upaya diri tol ke warga? Belum ada ya? Kalau saya sendiri belum lihat. Belum lihat ya? Pengennya warga apa, mas? Sudah segera perbaikan? Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, petugas patroli jalan tol memasang sejumlah kerucut di sepanjang retakan. Petugas juga melakukan pengaturan jalan agar para pengendara bisa lebih berhati-hati saat melintas di titik yang mengalami longsor dan retak. Triono Sefulo melaporkan untuk NET.